Ada pemandangan mengharukan dalam acara wisuda Universitas Andijema atau Unanda Palopo Soloresi Selatan pada Senin 8 Agustus. Pasalnya seorang bayi berusia 4 bulan ikut melakukan proses pemindahan tari toga layaknya wisudawan. Rupanya, bayi tersebut mengantikan ibunya yang meninggal dunia sebelum acara wisuda dikelar. Suasana acara wisuda berubah haru ketika bayi bernama Kimberly Batari Fadillah Reza. Digendong neneknya maju ke hadapan rektor Unanda. Kimberly tampak mengenakan pakaian dan topi toga layaknya wisudawan lainnya. Ia juga terlihat tak rewel meski berada di kerumunan orang-orang. Dikutip dari kompos.com, nenek Kimberly Mas Rifah menceritakan dirinya dan sang tuju datang untuk mewakili anaknya Citra Fadillah yang meninggal. Mas Rifah menceritakan Citra meninggal tak lama setelah proses judisium atau 4 bulan sebelum wisuda. Citra mengembuskan nafas terakhirnya ketika melahirkan Kimberly karena keracunan air ketuban. Sementara itu, dekan Fakultas Ekonomi Unanda Nurjanah menuturkan Citra sempat mengikuti ujian tutup pada Februari 2022 lalu dalam keadaan hamil tua. Nurjanah menceritakan sosok Citra selama ini dikenal selalu baik dan memiliki nilai akademis yang bagus. Citra juga selalu tepat waktu dalam mengejarkan tugas ataupun pertemuan. Menurut Nurjanah, kehadiran Kimberly sekaligus mewakili ayahnya yang kini ditahan karena kasus kecelakaan lalu lintas. Ayah Kimberly sedianya juga melakukan wisuda di hari yang sama. Pia keluarga sudah mengajukan keringanan namun tak diberikan izin oleh Polres Wajo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!